Halo, good morning. Pagi ini kami awali dengan informasi inspiratif dari Yogyakarta, Rainbow of Hope. Demikian batik ini diberi nama oleh Ida Jacinta Prancangnya. Batik ini berkisah tentang para penyandang cerebral palsy yang akan bertani pada cabang olahraga bojia di Asian Paragames. Ini adalah olahraga ketempatan melempar bola. Mereka itu harus berlatih sangat sulit. Mereka itu antara otak dengan motoriknya saja mereka nggak bisa balance. Bagaimana mereka harus memasukkan bola. Nah itu kadang-kadang mereka harus minum painkiller, mereka harus benar-benar berjuang hanya untuk sesuatu yang kita anggap sepele. Nah dari situ kita bilang oke kita bikin aja batik cerebral palsy yang tujuannya adalah untuk membawa pesan bahwa sebenarnya orang-orang ikut Paralimpic atau Asian Paragames itu nggak mudah. Motif batiknya unik, Rainbow of Hope memadukan motif-motif kontemporer dengan motif pakem keraton Yogyakarta sehingga semua goresan cantik dalam kain batik ini memiliki makna. Warna cerah seperti merah dan biru mendominasi batik ini. Warna-warna ini menggabarkan semangat para penyandang cerebral palsy. Kita lihat di dalam gambar ini ada pelangi bahwa keterbatasan mereka tidak memupus cita-cita mereka. Awan gelap yang ada tidak bisa membatalkan hadirnya pelangi dalam kehidupan mereka. Impian mereka harus tetap, harus dijaga, harus terus mereka jalankan. Motif teruntung yang merupakan salah satu motif batik pakem keraton Yogyakarta juga menghiasi Rainbow of Hope. Batik dengan motif teruntung biasa digunakan kerabat keraton pada upacara tradisi seperti Daub Ageng atau Royal Wedding. Kan teruntung itu juga dipakai pada perayaan pernikahan. Kita pake untuk itu. Jadi orang tua memang punya harapan penuh kepada pasangan yang baru. Agar mereka bisa tumbuh berkembang, mereka bisa mempunyai keturunan dengan baik. Jadi itu menjadi kain doa dari orang tua. Harapan orang tua itu ada di situ. Batik Rainbow of Hope dibuat dengan teknik batik tulis. Batik ini tidak diperjual belikan. Yayasan wasteracarita yang memiliki patent motif ini hanya ingin mengembalikan batik pada fitrahnya. Jadi batik yang punya cerita, bukan sekedar batik yang menarik warnanya. Teguh Supriyadi, Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.